Sendang Tirto Kamandanu Sebelum kepemoksaan Sri Aji Jayabaya Tak lengkap rasanya bila tidak mengunjungi Sendang Tirto Kamandanu Sendang Tirto Kamandanu terletak sekitar 200 meter sebelah utara dari tempat pemoksaan Sri Aji Jayabaya Menurut kepercayaan masyarakat setempat, sebelum Raja Jayabaya Mukso Ia mandi untuk menyucikan diri terlebih dahulu di Sendang Tirto Kamandanu Sendang Tirto Kamandanu merupakan salah satu situs peninggalan dari kerajaan kediri pada masa pemerintahan Raja Jayabaya abad ke-12 Berdasarkan namanya, Sendang Tirto Kamandanu memiliki arti sebuah air telaga yang menjadi sumber kehidupan Tempat ini berupa sebuah pertirtaan mata air yang dianggap suci Yang konon menjadi tempat bermain anak-anak Sri Aji Jayabaya Dan tempat mandi dari Sri Aji Jayabaya Memasuki bagian utama, pengunjung akan disambut dengan sebuah kapuro puri agung Yang mirip dengan bangunan di Bali yang sangat besar dan indah Kapuro puri agung tersebut diapit dengan dua kapuro kecil yang terletak di sebelah kanan dan kiri Sebelum memasuki area kolam, para pengunjung akan dihadapkan dengan sebuah patung dewa siwa Berukuran sekitar 5 meter yang berdiri di atas ukiran bunga teratai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tepat berada di belakang patung, inilah area kolam pemandian yang pernah dijadikan tempat Prabu Sri Aji Jayabaya menyucikan diri sebelum mukso Pada area kolam terdiri sebuah sumber mata air Yaitu kolam penampung air dan tempat pemandian Sumber mata air berasal dari sebuah sumur kuno yang berada di samping dari patung Ganesha Berikut penuturan dari Bah Suratin dengan gelar JK di Sendang Tirto Kamandano Rahayu 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 Nanti kalau cocok, jadikan suatu pengertian Tapi kalau ada yang tidak cocok, jangan dibuang Sehingga dihapus, dicarikan suatu perbandingan untuk suatu bahan renungan Saya ambas perhatikan sebagai jurukunci yang mengelola tentang Sendang Tirto Kamandano Dan Sendang Tirto Kamandano ini asal mulanya adalah dari peninggalan kerajaan terdiri di masa kejahatan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya Seorang raja pujaga yang terkenal dengan suatu jangka Atau jangka itu dapat dikatakan adalah membaca medan sebelum terjadi seribu tahun yang akan datang Sekarang mempunyai suatu kenyataan yang ada Yang namanya Jongko Jayabaya Jadi Jongko dengan rumusan lain Kalau rumusan bisa meleset, tapi kalau Jongko Suatu kenyataan yang akan terjadi sampai jarak satu tahun dulu sampai sekarang ini Waktu pemerintahan Jayabaya abad ke-11 sampai sekarang ada abad ke-42 Iya Sendang Tirto Kamandano ini dulu asal mulanya adalah sebelum kita ada dari mbak-mbakir saya Namanya adalah Kali Buntung atau Sumber Buntung Yang artinya suatu air yang mengalir langsung jarak 50 meter langsung hilang Setelah hilang, lalu nyumber kembali Ya itu berkali-kali berturutur seterusnya Setelah di jaman bapak saya kepala desa Lalu diganti mama dengan sendang kolo suno Dalam bahasa sastrakawi Kolo itu memoro suno sepi Atau zaman sepi Atau kolo itu dalam waktu atau zaman suno itu sepi Jadi jaman sepi untuk jaman merupi atau jaman meditasi Yang terkena selang Raja Pujanga Juga Raja juga bisa Raja yang mengartikan sebelum kisah sedadi di masa Nusantara yang akan datang Setelah Tetik berganti menit Jam berganti Dari hari berganti Tahun berganti langkah Sampai sekarang ini Tahun 75 dipugar oleh warga besar Wundudento dari Yogyakarta Lalu disitu Itu diganti nama dengan sendang Tirto Kamandanu Yang dulunya Tirto itu artinya banyu atau air Kamandanu itu artinya penghidupan atau penguripan Jadi Dulu adalah sendang Menghilangkan memoro atau menghilangkan sakit Sekarang diganti dengan Air penghidupan Jadi artinya Hampir sama Ibarat orang puasa dan tidak makan Dan orang yang tirakat Mengurangi nafsu dagat dan lapar Sampai sekarang ini Sendang ini tidak bisa dilukakan menjadi suatu peninggalan sejarah Yang selalu dilesarkan oleh Adat budaya Jawa Sebatas kemampuan dan sebatas keyakinannya sendiri-sendiri Tapi kalau kesini Kalau orang kesini itu berjiarah Kesini adalah Tidak ada suatu kaitan dengan suatu agama Entah agama apa saja Di sini Boleh Dan membaca mentera dan doa itu sesuai Dalam keyakinannya sendiri-sendiri Ada yang dari Kelompok ini Kelompok ini Kelompok ini Tapi kalau kesini Tujuannya adalah Jiarah Menggurumati Mengenang Meluhurkan nilai budaya Yang pada waktu dulu Adalah lelur kita Dalam arti kata Sebelum kita ada Itu sudah ada dulu Bangunan ini Seakan-akan berbau Tiga kepercayaan Yaitu Seakan-akan loh Bukan kenyataan Seakan-akan itu seperti Koyo-koyo Seakan-akan berbau Tiga kepercayaan Hindu, Buddha, dan Islam Orang-orang yang kesini itu Sang penting tidak Mendewan-dewakan Dan tidak Menuhankan Di sini adalah Untuk memohon kepada sakral yang ada Lewat Sendang ini merupakan tempat sakral Jadi kalau kita Kesini Meluhurkan dan mengenang Sang Prabu Siraji Joyo dan doa Sebatas kemampuan yang ada Tapi ya itu Menurut keyakinannya sendiri-sendiri dan air ini Ini merupakan suatu Persyaratan untuk bersuci atau melukat Tidak usah dikatakan lagi Kalau orang Berdoa kemampuan yang harus Suci hati Suci diri Nah Sendang ini Pada waktu dulu Sampai sekarang ini Setiap tahun Diadakan suatu Upacara adat Atau upacara diarah Satu suruh Namanya adalah Upacara sakral Yang artinya hubungan manusia Dengan gaib Dan saya adalah pelatihnya Upacara Nah seorang Joyo Boya adalah seorang yang Pada waktu dulu Yang ahli jangka Coro saiki Corowong islami Orang yang ma'rifatullah Dekat dengan gusti Allah Sehingga Apa yang terjadi Sudah diketahui Dan oleh Yang maha kuasa Dikasih orang tersebut Jadi seakan-akan Apa yang terjadi Sudah Bisa dilihat dengan suatu mata Yang nanti Berlaku terbukti Seribu tahun yang akan datang Yang akan terbukti Itu namanya adalah Jongko Joyo Boyo Suatu contoh Jongko Joyo Boyo itu Zaman bien Sopo singruh kembangi lo Isosuge dadaan Kan suatu janggal Pohon lo itu adalah Tidak ada Kembangnya langsung buah Jika Ketil satu Jadi mentil Satu Satu Semut Makin besar Besar-besar menjadi buah Kalau bunganya tidak ada Makanya oleh Joyo Boyo Dikatakan siapa Yang Tau kembangnya Akan menjadi suge dadaan Itu adalah Ibarat suatu Teka tegi Jadi Artinya Siapa yang Siapa yang Tau mengerti Arti Bidang itu Buktinya Itu adalah Setelah kenyataan sekarang ini Adalah suatu Perjudian pada waktu dulu Sopo singruh kembangi lo Sugih dadaan Jepule Kalau diutak otek nyata Adalah Lo itu adalah Lotre lo beno lokal Atau nalo Pada waktu dulu Nah Jadi Dulu merupakan Ada suatu perjudian Atau lotre besar Siapa yang tahu Roh kembangnya Atau Sopo singruh Nomere suge dadaan Lalu ada lagi Besok Yen Tanah Jowis Kalung Pesi Akan ada Suatu buruhara Atau Sengsaranya Rakyat Bangsa Indonesia Atau Tanah Jawa Bukti utentiknya adalah Di jaman Belanda Penjajahan Pada waktu dulu Dibentuk suatu Jalan kereta api Dari Anyer Sampai Panaroan Menelan Dari beberapa Lagi Masyarakat yang ada Sehingga Tersiksa Dan tersia-sia Ada lagi Jompo Joyo Boyo Besok yang Tanah Jowo Ono Ratu Tanpo Makuto Nah Ratu adalah Lambang seorang Tuntin wanita Tanpo Makuto Tidak pakai Guluk Jadi Pernah di Daerah ini Ada seorang Pemimpin wanita Yang artinya adalah Ratu Atau Tanpo Tanpa Kuluk itu tanpa Mahkota Jadi Artinya adalah Perempuan Nah Ada lagi Jompo Joyo Yang mengatakan Ini Besok Ono Jaman Ratu Adil Jaman Ratu Adil Jaman Ratu Adil ini Bagi pengertian saya Tapi orang yang berpengertian Yang lain Ya terserah Pendapat saya adalah Jaman Ratu Adil itu suatu Jaman Yang seadil-adilnya Yaitu Pembentukan seorang pemimpin Ternyata itu sudah Bukti Diadil oleh rakyat Artinya dihakimi oleh rakyat Buktinya dari Pemilihan Presiden Gubernur Bupati Sampai Kepala Desa Sampai RT Itu adalah Dipilih oleh rakyat Atau dihakimi oleh rakyat Ya Yang lebih lucu lagi Besok Rejani Jaman Dunya kali Sak kepel Sak gegem Ya itu Yang perlu Dengan satu kejanggalan Kira-kira Saiki Pengarangan saya Atau pemikiran saya Kira-kira itu HP Jadi HP lah Membuktikan suatu Isi seluruh dunia Ingin tahu Apa saja Sudah tahu Karena besok Rejani Jaman Dunya kali sak gegem Artinya kita genggam Kita genggam Itulah seperti Kilasan Cita yang kami Sajikan Sebagai hidangan Kamu nanti Supaya berkembang Sampai dimana-mana saja Amin Amin Mungkin manfaat Terus ini Wonton Seng Tanglet Ini Benar ini Pemandian Prabu Sri Aji Joyoboyo Nah ini bukan Pemandian Sri Aji Joyoboyo Adalah Patirtan Di Jaman Kerajaan Kediri Sang Prabu Sri Aji Jadi Kalau Pemandian Dengan Patirtan Lain Kalau Patirtan Termasuk Pemandian Kalau Pemandian Belum Pasti Kalau Patirtan Ibarat Seorang Nabi Kalau Rasul Pasti Nabi Kalau Nabi Belum Pasti Rasul Atau juga termasuk Binatang dengan Semut Kalau Semut Termasuk Binatang Kalau Binatang Belum Pasti Semut Seperti saya mengulang ini adalah Saya Juru Kunci Mbah Suratin Juru Kunci Tapi kalau Juru Kunci Belum Pasti Kalau Mbah Suratin Apalagi yang ditanyakan Supaya nanti Bisa Kita Kembangkan Sebatas Kemampuan Ya Maaf Anda Tanya Budaya Tentang Apa saja Saya Siap untuk menjawab Tapi sebatas kemampuan Yang ada Soalnya Manusia itu Sudah ada Kekurangan dan Kesalahan Terkecuali Moraikat yang benar terus Tapi aku kira-kira Moraikat pada 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 Penjelasannya Mungkin-mungkin Manfaat Nusantara Pesan saya Untuk generasi penerus Jangan Menghilangkan Dari jejak-jejarah yang ada Kita lesarikan Dan seakan-akan sejarah ini Tidak perlu hilang Dalam unang tiap manusia Yang berada budaya Jawa Dan pesan saya Berkembanglah Untuk selamanya Untuk penyambung sejarah Kehidupan masyarakat Untuk dikenang Terima kasih Dan salam berbahagia Lewat angin-angin budaya Sedang ditutupan Dan lupa menang Rahayu 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 Terima kasih 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 Jadi orang-orang yang berjiarah ke sini Boleh meluhurkan nilai budaya Melestarikan dan mengenang Dalam arti kata tidak dia-dia, tidak kita Penuh dengan rasa penghormatan Tapi kalau ke sini Ya hanya diarah kepada leluhur Tapi seakan-akan kalau ada satu tujuan yang baik Jangan didewadakan dan jangan dituhankan Nanti silah genji